Pada tahun 1969, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengawasi Act of Free Choice yang akan menjadi pemumutan suara bebas untuk setiap pria dan wanita Papua Barat yang memiliki hak untuk memilih kemerdekaan atau integrasi dengan Indonesia. General Sarwo Edi Wibowo malah memilih 1025 pria Melanesia dari perkiraan populasi 800 ribu sebagai perwakilan Mugini Barat untuk pemumutan suara dan mengumumkan bahwa perwakilan telah memilih dengan suara bulat untuk integrasi. Segera setelah itu, wilayah itu berganti nama menjadi Irian Barat dan menjadi Provinsi ke-26 Indonesia. Seperti semua koloni lain yang menawarkan kemerdekaan pasca Perang Dunia II, dunia berbalik dan mengizinkan bangsa Eropa kembali, tanyakan saja Vietnam, India, Del. Sayangnya, untuk orang Papua Barat, sebagai bagian dari India Belanda, mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat tanpa protes Australia untuk mengingkari kesepakatan sebelumnya untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri West Papua. Tindakan pilihan bebas yang disebutkan di atas jelas merupakan tipuan. Orang-orang ini bukan orang Indonesia, mereka orang Melanesia. Mereka seperti Tibet sekarang sedang disingkirkan oleh penduduk asli Indonesia yang ditawari insentif untuk meninggalkan kepadatan penduduk di Jawa. Kasus lain dari Australia, mengacaukan sekutu waktu perannya karena takut mengecewakan orang Indonesia. Sudah saatnya kita membela apa yang benar bukan apa yang nyaman secara politik. Hari ini menandai hari jadinya, ketika pada tahun 1961, orang-orang Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Belanda dan Indonesia, mengibarkan bendera mereka, Bintang Kejora, yang menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja di sepanjang jalan menuju penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1969, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengawasi Act of Free Choice yang akan menjadi pemumutan suara bebas untuk setiap pria dan wanita Papua Barat yang memiliki hak untuk memilih kemerdekaan atau integrasi dengan Indonesia. General Sarwo Edi Nibowo malah memilih 1025 pria Melanesia dari perkiraan populasi 800 ribu sebagai perwakilan New Guinea Barat untuk pemumutan suara dan mengumumkan bahwa perwakilan telah memilih dengan suara bulat untuk integrasi. Segera setelah itu, wilayah itu berganti nama menjadi Irian Barat, dan menjadi provinsi ke-26 Indonesia. Seperti semua koloni lain yang menawarkan kemerdekaan pasca Perang Dunia II, dunia berbalik dan mengizinkan bangsa Eropa kembali, tanyakan saja Vietnam, India, Del. Sayangnya, untuk orang Papua Barat, sebagai bagian dari India Belanda, mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat tanpa protes Australia, untuk mengingkari kesepakatan sebelumnya untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri West Papua. Tindakan pilihan bebas yang disebutkan di atas jelas merupakan tipuan. Orang-orang ini bukan orang Indonesia, mereka orang Melanesia, mereka seperti Tibet sekarang sedang disingkirkan oleh penduduk asli Indonesia yang ditawari insentif untuk meninggalkan kepadatan penduduk di Jawa. Kasus lain dari Australia, mengacaukan sekutu waktu perangnya karena takut mengecewakan orang Indonesia. Sudah saatnya kita membela apa yang benar bukan apa yang nyaman secara politik. Hari ini menandai hari jadinya, ketika pada tahun 1961, orang-orang Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Belanda dan Indonesia, mengibarkan bendera mereka, Bintang Kejora, yang menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja di sepanjang jalan menuju penentuan nasib sendiri. Terima kasih telah menonton!